Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, jurus Jonan, malam ini saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, saya ingin bertanya soal lain, tapi saya mau melanjutkan sedikit tadi, soal izin slot dan kemudian rencana Anda untuk membubarkan lembaga yang selama ini berwenang untuk mengeluarkan izin slot. Enggak, enggak berwenang. Tapi yang mengeluarkan izin dia kan Pak? Enggak, itu yang mengeluarkan slot. Yang mengeluarkan izin slot tadi? Itu kayak tim ad hoc itu, itu dibentuk oleh surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apakah lolosnya penerbangan yang hanya bermodalkan izin slot ini Pak? Bisakah kemudian menjadi dasar indikasi bahwa memang mungkin saja terjadi kongkali-kong kalau kita bicara soal izin dan rute penerbangan? Bisa saja. Apakah Anda menemukan ada indikasi lain? Selain yang memang kita lihat itu, penerbangan yang bisa terbang hanya dengan bermodalkan slot saja. Kalau menurut saya begini ya, kemungkinannya itu, ini pandangan saya pribadi dua. Satu, itu memang yang di lapangan itu, itu tidak tahu bahwa izin slot itu bukan izin yang harus didapat. Menurut saya itu. Tapi kok ya aneh sekali, kok enggak tahu. Nah yang kedua, ya memang sengaja. Itu saja. Sengaja karena tidak mau melalui proses prosedur yang resmi? Menurut saya begitu. Yang mungkin saja akan memakan biaya yang panjang dan lama dan kemungkinan tidak diberi? Karena itu Pak? Kalau tidak diberi itu memakan biaya atau enggak. Kalau enggak diberi, enggak diberi aja dong. Gitu. Kan slot itu ya, slot penerbangan itu menurut saya judgment-nya pasti lebih banyak komersialnya. Tidak mungkin judgment-nya judgment safety. Kalau saya lihat prosesnya. Nah kami sebagai regulator, itu kalau menerbitkan izin rute, pasti pertimbangan safety-nya ada. Kan ini sebenarnya tidak, kan pertanyaan saya begini. Ijin rute ini setelah slotnya dapat, ini administrasi enggak? Administratif aja enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. Kalau administratif, ya enggak usah ada. Kan gitu. Makanya saya bilang, ini pasti harus dicek lagi dan sebagainya. Apakah mau dikasih atau tidak atau apa dan sebagainya. Gitu. Itu saja. Karena apa? Nah ini saya cerita satu. Kan kalau misalnya ya, air traffic control kita ya, tower-tower kita itu, tower perubukan radar itu. Kalau ada pesawat itu terbang, mau ada izinnya kah, mau tidak ada kah, mau pesawat gelap, pasti dilayani. Betul Pak? Enggak mungkin enggak dilayani. Paham? Contoh lagi. Saya kasih contoh ini. Jadi supaya sama-sama mikir ini ya. Saya mikir terus Pak. Bagus. Nah, misalnya penerbangan yang ke Bali, ke Denpasar, ke Ngurah Rai. Itu pasti di banyak hari, apalagi yang big end, itu penerbangan yang mendarat di Bali jam 11 wita sampai kira-kira jam 20, sampai jam 14 wita pasti penuh. Kalau pagi pasti kosong. Wah ini penuh sekali. Kenapa? Kenapa ini? Pasti semua airline juga miliknya mendaratnya jam segitu. Mau ruang udaranya padat, enggak padat, enggak peduli mungkin menurut saya. Kenapa? Pertimbangan komersial tadi? Persis. Karena kebanyakan ke sana itu liburan. Dan check-in hotelnya itu biasanya jam 1. Nah, kalau mendaratnya jam 7 pagi, orangnya mau ke mana? Bawa koper besar-besar dan sebagainya. Paham ya? Pak Jonan, ada banyak sinyal men. Tadi Bapak katakan, tapi jarang ada yang mau terbuka dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian Anda di kementerian berencana untuk membentuk tim investigasi, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Sinyal men-sinyal men itu kalau tidak terbukti ya sudah. Tetapi apakah ada rencana untuk menguak? Apakah memang ada kong-kong di sana? Saya enggak punya rencana untuk buat tim investigasi. Bikin timnya aja 2 hari. Nanti timnya mau kerja, nanti anu dulu, ini dulu. Kelamaan. Jadi dipenai aja ke depan, regulasinya diatur, prosesnya diatur, dan sebagainya. Dan dengan itu diharapkan dengan sendirinya apapun potensi penyelewengan bisa ditutupi? Kok ditutupi? Bisa tidak menyeleweng lagi. Potensi penyelewengan ditutupi? Ditutup Pak potensi yang bisa? Oh potensi. Ya kira-kira arahnya ke situ. Pak. Pak itu baru satu hal. Baru soal izin rute. Kalau kemudian kita bicara... Banyak. Ya. Banyak hal mesti. Baru satu hal yang dibahas di awal ini Pak. Ada banyak, pertanyaan saya ada banyak. Ada banyak hal. Kalau kita bicara soal yang mengawasi kelayakan. Principal Operation Inspector. Bicara soal itu saja Pak, spesifik. Apa saja yang Anda temukan sejauh ini? 100 hari bekerja. Yang saya temukan itu bahwa gini. Principal Operation Inspector itu adalah regulator, inspektur. Inspekturnya negara yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap airline. Nah, ini adalah harus pilot berlisensi. Jadi dia itu pilot benar gitu. Bukan pilot yang main game itu bukan. Jadi ini pilot benar. Nah, yang saya temukan begini. Gini, safety itu logic. Transportasi itu logic. Jadi tidak sentimental. Kalau transportasi sentimental itu bukan transportasi. Ini spiritnya benar dulu gitu. Kalau jantung cinta itu sentimental. Kalau transportasi itu logic. Nah, POI saya yang ditaruh di airline-airline itu. Kalau dia menjalankan tugas POI saja. Di dalam pekerjaannya. Ngawasi terus. Itu penghasilannya paling 3 juta, setengah, 4 juta ya. Betul. Coba tanya ini, Kapten Johnny ini. Kalau dia pilot 777, cuma ngurusi begitu, take home pay-nya 3,5-4 juta, dia mau nggak? Ini ada orangnya. Coba silakan tanya. Nanti sebelum saya ke Kapten Johnny. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa karena kompensasi yang diterimanya sangat sedikit, itu akibatnya apa Pak? Akibatnya ya pasti dia minta sebagian dari waktunya juga diizinkan terbang. Supaya dapat penghasilan tambahan. Kan wajar. Nah, kalau itu nggak boleh, bubar. Keluar semua ini pilotnya. Jadi, inspektor yang memeriksa kelayakan, yang memeriksa maskapai. Yang mengawasi operasi. Yang mengawasi operasi itu? Itu harus pilot. Harus pilot? Harus. Dan dengan gaji 3,5 juta, dan dia juga ada kewajiban untuk menambah jam terbang dan sebagainya, dia juga bekerja di maskapai. Saya mau tanya, Kapten Johnny, itu kewajiban atau tidak untuk menambah jam terbang? Kalau sebagai inspektor. Anda pernah menjadi inspektor? Saya harus perkenalkan dulu, ini adalah Sarjono Johnny, mantan di Rutmerpati, yang juga mantan pilot. Bukan, yang pilot. Pilot atau mantan ini? Sudah tidak terbang, jadi malam ini mantan pilot. Kalau lagi terbang, saya panggilnya Kapten. Anda pernah menjadi inspektor atau paling tidak tahu apa yang dialami teman-teman pilot Anda? Saya tidak pernah jadi inspektor, karena sebenarnya POI itu ditunjuk oleh kementerian dan biasanya pegawai negeri. Jadi memang dari awal lulus dari sekolah itu sudah jadi pegawai negeri. Nah, kenapa kemudian mereka ditempatkan di maskapai dan bekerja di maskapai, artinya diperbantukan di maskapai, karena mereka harus maintain license. Jadi type rating yang mereka miliki itu harus dioperasikan oleh maskapai itu. Jadi harus wajib terbang istilah ini, tetap harus untuk bisa memaintain license itu mereka tetap harus terbang? Risensi saja, tidak banyak risensi. Jadi kayak take off landing dalam waktu tiga bulan itu juga wajib. Bagaimana memastikan tidak ada conflict of interest? Conflict of interest jadinya pribadi. Itu tidak bisa dikontrol, kecuali oleh pribadi masing-masing. Kita hanya berharap ada pribadi-pribadi POI ini? Tidak boleh, tidak bisa begitu. Ya kalau inspektur, ya inspektur saja. Tapi harus dikasih kompensasi yang benar. Dan itu yang rencana akan dilakukan oleh Anda di kementerian, Pak Jonan? Memastikan agar mereka bisa dapat kompensasi yang tidak perlu lagi, atau paling tidak tidak perlu memaksa menjadi pegawai di maskapai tertentu? Tidak perlu terbang yang memang tidak wajib. Itu yang penting. Apa yang Anda lihat sekarang dengan mereka juga menjadi terbang dengan maskapai-maskapai yang mungkin saja seharusnya mereka awasi? Ya waktu mengawasinya minimal kurang. Pasti kurang. Hanya sebatas waktu yang berkurang? Ya kalau lebih dari itu ya bisa saja terjadi. Misalnya apa, Pak? Ya misalnya ya kalau dia jadi POI di maskapai penerbangan A, dia juga sebagian terbang di menerbangkan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu, ya lama-lama ya nggak ngawasi jadi teman mungkin ya. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya ngawasi terus saya juga ikut terbang, ya pasti jadi teman saya. Nggak tahu biasanya di Merpati gimana. Kan dulu ada POI-nya. Sempat terjadi seperti itu? Ya. Nanti harus punya rating di pesawat kita. Dan bagaimana Anda bisa yakin paling tidak POI itu nanti tidak akan tadi itu mengawasi padahal sesungguhnya dia juga terbang mengoperasikan pesawatnya? Dilihat dari produknya saja. Kan jadi produk Airlines kan ada yang harus diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu harus melewati POI dulu. Jadi kalau produknya bagus ya mungkin POI-nya juga bekerja dengan baik gitu Pak Menteri. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Jurus Jonan kembali ke saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.